Oke, stand by split, split on. Oke, abis ini gue kalah dua. Stand by dua. Dua...on. Abis itu satu boleh lewat. Satu boleh lewat. Oke, SMA. Satu on. Stand by dua. Dua on, gue on. Lihat, mat. Makanya, mat. Nah. Satu boleh kita retun. Satu, stand by satu. Stand by satu. Ikutin, 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 satu. Satuan. Dua, dua. Gue on, gue on, gue on. Gue on. Lihat, lihat, kejar, kejar. Good. Nice, nice, nice. Nah, di sebelah gue ini ada Mas Reza. Mas Reza ini adalah sebuah game switcher. Sebetulnya game switcher. Sebetulnya game switcher. Jadi, dalam production esports itu banyak job-job ya. Seperti observer, ya kan. Ada program director, segala macem. Nah, Mas Reza ini megang job, tugas untuk switching antara input game ya. Antara input game. Dan mungkin kalau teman-teman mikir, wah cuman ganti-ganti input game, kok kayaknya simple banget. Jangan salah, guys. Ini sebetulnya tidak segampang yang kalian pikir. Mungkin dari langsung aja dari Mas Reza yang ngejelasin. Tugasnya itu ngapain aja? Dan challenge-nya seperti apa? Suka dukanya seperti apa? Silahkan. Kalau untuk tugasnya itu sebenarnya banyak banget ya. Kayak kita harus mastiin kalau observer kita udah mekanical-nya udah bagus. Pertama, kayak mechanical. Jadi switch dari cam dari nyorot sini ngikutinnya. Terus dari zoom out, zoom in-nya. Dari ngambil beauty cam-nya itu. Pertama, kita harus mastiin observer itu bisa semua. Nah, terus yang kedua. Kita tuh harus ngerti game yang dipertandingkan itu. Karena banyak banget momen kayak lo mengambil keputusan tuh gak asal gitu kayak. Contohnya kan sekarang nih lagi Mobile Legends nih kan ya. Iya, lagi Mobile Legends. Nah, Mobile Legends kan teman-teman juga pasti banyak lah yang udah paham Mobile Legends. Contohnya kalau di Mobile Legends tuh seperti apa tuh? Nah, kalau di Mobile Legends tuh lebih ini sih. Berarti kayak lo harus bisa nyorot yang mana yang kayak kira-kira mati. Itu pertama. Itu yang simpelnya lah. Kira-kira nih bakal mati. Oh, berarti kita bakal sorot. Kita bakal switch cam ke situ. Tapi kalau misalkannya enggak ya berarti gak bakal mati. Gak bakal mati pun tapi posisi lagi rame. Itu tetap kita harus di cam itu. Karena kalau pindah tuh jadi aneh banget. Terkesannya di video. Terus untuk yang pengambilan keputusan. Yang agak sulit tuh bagian. Pas ada Lord mau spawn. Tapi posisi mau victory. Nah, kan kita harus ngambil Lord spawn juga nih. Buat camnya. Tapi posisi udah mau victory. Nah, kita harus pinter-pinter tuh tau. Ini bakal victory atau Lord spawn dulu. Karena kalau Lord spawn dulu. Berarti standby-nya. Misalkannya Observer 2 nya. Observer 2 tuh standby-nya tuh harus di Lord itu. Pas dia nge-spawn. Tapi kalau misalkannya kita mikir victory. Berarti harus standby victory itu ngambil cam beauty dari jauh gitu sih. Oke. Mungkin kita boleh ngejelasin sedikit ya. Mungkin teman-teman ada yang gak ngerti istilah Observer gitu kan. Oh ya. Kalau Observer itu apa kan. Mas Reza itu nge-manage para Observer ini kan. Input dari para Observer ini. Nah, kalau Observer itu tugasnya ngapain? Observer itu tuh kayak sebenernya kalau di dunia entertainment. Maksudnya dunia live gitu. Itu kayak kameramen sih. Tapi di in-game. Jadi dia dari misalkan mau nyorot mana. Itu Observer sih. Kayak kamera aja. Kayak kameramen. Nah, Mas Reza ini kalau lagi production nih. Lagi ada live esports nih. Suka teriak-teriak nih ke Observer-observer. Itu ngasih tau apa aja sih sebenernya. Soalnya bukan nge-switching doang. Tapi sebenernya nge-direct mereka juga kan. Reaching direct. Jagain posisi cam juga. Sebenernya lebih info sih. Info yang mana yang lagi gue naikin. Kayak standby satu. Berarti satu nih. Gak boleh ganti-ganti kamera lagi. Standby itu. Karena mau gue on-in. Standby satu, satu on. Observer satu on gitu. Itu teriak-teriaknya itu sih. Sama kayak. Jaga pan right, pan left. Atau till up, till down gitu. Framing ya. Framing ya. Trus juga nge-direct ini sih kayak. Eh coba liat atas tuh. Lagi pada kumpul. Lagi pada ketemu. Musuhnya sama musuhnya gitu sih. Jadi mengarahin mereka untuk positioning gitu ya. Satu kesini. Dua kesana gitu kan. Satu hold. Jadi bener-bener dalam kehidupan. Kalau shooting nyata tuh emang. Kayak program PD ya. Jadi contohnya ya. PD ke si kamera-kamera di lapangan. Ya. Multicam gitu. Sebenernya mirip-mirip PD sih. Tapi in game gitu. Tapi in game gitu. Siap-siap spesifik ya. Terus. Kita boleh ngomongin ini gak? Kayak challenge-challenge. Yang didapetin. Pertama kayak gimana ya. Kan. Itu tanggung jawabnya besar banget ya. Maksudnya. Kalau misalkannya kayak di in game sampe ada. Sampe ada. Jelek. Itu pasti yang kena gue kan. Momen-momen yang miss gitu ya. Nah. Jadi. Ehm. Challenge-challenge menurut gue. Lebih ke ini sih. Kayak. Gimana caranya. Chemistry. Antara lu sama Observer tuh. Kebangun banget. Dan. Kadang-kadang juga kayak. Gimana maksudnya. Gue kan. Ehm. Artinya kadang-kadang suka gak enak gitu. Karena kayak. Gak enak buat. Buat bilangin Observernya. Kayak gimana ya. Apalagi Observernya mungkin. Yang sekarang kan. Lebih tua dan muda gue semua. Oh iya 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 iya. Jadi kayak. Jadi kayak. Kadang-kadang gak enak sih. Tetep. Tetep maksudnya. Kalo in game. Tetep sih gue tugas. Tetep. Ya. Profesional ya. Tetep. Tetep. Pas udah selesain game. Baru tuh. Pas enak ngobrol lagi. Santai gitu sih. Sempet. Apa gak kayak rasa GPR gak sih. Awal-awal gitu. Waduh. Parah itu. Awal-awal. Saking diverse-nya kayak. Pas. Kan. Game Switcher gak cuma ini doang mas. Gak cuma gantian di game doang. Kita tuh juga. Kayak. Aset. Terus ngedit font. Terus ngedit. Siap juga kalo itu. Tepat sih. Sekarang gue bilang. Tadi kan challenge-nya. Oke lah. Paham gak challenge-nya itu. Responsibility-nya. Lumayan berat gitu kan. Banyak momen-momen. Itu sih yang paling ini kan. Sama komunikasinya. Harus bagus gitu kan. Harus hafal gamenya. Segala macem. Jadi gak sekedar ya guys. Gak cuma sekedar. Switching AB-AB doang. Dan ini pun Mobile Legends. 2 Observer ya. Nanti kalo game-game lain. Bisa 3 Observer. Bisa 4 Observer. Lebih banyak lagi kan. Yang mesti di-manage kan gitu. Nah. Sekarang kita ngomongin. Sukanya nih. Bukan dukanya nih. Apa sih yang didapetin. Thrill-nya gitu. Dari jadi. Sebuah game switcher. Serunya apa sih gitu kan. Serunya kalo. Kayak. Ini sih. Kayak. Kayak. Kalo gak tau kenapa ya. Pas di game switcher itu. Yang gue dapetin. Serunya itu. Kalo misalkannya. Pas dapet. Momen bagus. Terus gue dapet. Di posisi. Angle yang paling bagus. Rasanya. Wah. Ginggi banget. Setiap ada momen. Terus dapet sih. Rasanya enak banget sih. Ya. Terus makin kesini gak sih. Makin kesini. Makin. Ini gak sih. Dapet banyak ide-ide buat. Coba kalau shotnya kayak gini. Coba kalau shotnya kayak gini. Nah. Itu parah. Improvenya parah sih. Dari. Loter 1. Loter 2. Loter 3. Waduh. Parah banget. Kayak. Awalnya kita gak pernah main beautycam. Akhirnya main beautycam. Awalnya kita gak pernah. Nyorot victory kayak gini. Kita jadi nyorot. Kayak jadi banyak banget sih. Improvement sih. Sebali life gitu. True ya. True ya. So basically ya. Job game switcher ini. Seperti. Switching dan ngedirect sekaligus loh. Ya kan. Switching dan ngedirect sekaligus. Cuman bukan. Kamera real tapi kamera in game. Oke semoga. Thank you banget. Udah mau sharing ya. Jadi buat temen-temen yang tertarik esports. Dan selama ini mungkin sering nonton. Apa. Cara-cara esports. Terus ngeliat lu ada banyak. Apa. Ganti-ganti kamera. Terus ada yang split screen juga. Oh iya. Ada yang split screen juga. Itu juga kalo split screen. Gue ngeliat gak asal split screen aja kan. Mesti di prepare tuh. Camp 1 nya. Camp 2 nya kemana. Biar dapet barengan. Gak cuman sekedar. Barengan bagi 2. Tapi posisinya. Enak diliat gitu. Secara komposisi kan. Betul. So itu ya. Game switcher ya. Director and switcher. E-game. E-game. Dalam esports production. Ya kalo kalian ada pertanyaan. Tentang game switcher. Boleh. Tulis aja di komen. Terima kasih udah nonton video ini. Dan gue akan bikin banyak content lagi sih. Yang kita tentang-tentang dunia broadcast esports ya. Yang spesifik ke esports lainnya. So stay tune terus di MVM Studio. Bye. Bye. Bye.